Untuk menjaga operasi berkelanjutan dan stabil dari sistem jaringan listrik bertegangan tinggi, pemeliharaan dan perbaikan rutin sangat penting. Tugas ini memerlukan kehati-hatian yang luar biasa. Karena bahaya dan risiko yang terus-menerus dihadapi oleh para pekerja listrik, teknisi yang bekerja pada jaringan tegangan tinggi menghadapi resiko kematian saat melakukan tugas pemeliharaan di ketinggian ratusan meter di atas tanah, dengan perlengkapan pelindung pribadi yang minimal. Setiap kelalean besar dapat menyebabkan kecelakaan serius. Oleh karena itu, pekerjaan mereka dapat dibandingkan dengan tingkah berbahaya para pemain sirkus yang selalu bekerja dan bergerak pada jalur listrik bertegangan tinggi. Kali ini kita akan membahas pekerjaan menantang di ketinggian oleh pekerja Tiongkok. Melakukan tugas pemeliharaan dan perbaikan pada jalur transmisi listrik tegangan tinggi di ketinggian ratusan meter bukanlah pekerjaan bagi mereka yang takut ketinggian atau kurang keberanian. Aktivitas ini sangat umum di industri listrik terutama di Tiongkok dan juga lazim di seluruh dunia. Di antara para insinyur listrik tegangan tinggi, pekerja di bidang ini harus mengandalkan peralatan keselamatan dasar. Seperti sabuk pengaman pribadi yang dipasang pada jalur transmisi. Saat mereka bergerak dengan hati-hati untuk melakukan tugas pemeliharaan dan perbaikan. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa, pekerjaan ini telah mengalami peningkatan signifikan. Berkat dukungan teknologi canggih dan mesin modern, misalnya penggunaan drone atau helikopter untuk mengangkut pekerja ke jalur tegangan tinggi. Tidak hanya meminimalkan resiko, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja dan menjamin keselamatan kerja. Sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Di Tiongkok, yakni sebuah negara dengan populasi melebihi 1 miliar, permintaan akan listrik sangatlah tinggi. Hal ini memerlukan pemeliharaan sistem jalur transmisi listrik yang kontinu dan profesional. Para teknisi listrik sering bekerja pada jalur tegangan tinggi setinggi ratusan meter. Hanya menggunakan peralatan pelindung dasar menunjukkan gambar para pekerja listrik di Tiongkok yang memasang balok logam sambil makan siang di lokasi kerja untuk menghemat waktu dan tenaga. Hal ini telah menjadi pemandangan yang familiar. Mengamati para teknisi yang memelihara jalur listrik 500 kV yang melewati awan bisa membuat merinding. Meskipun dilengkapi sepenuhnya dengan alat keselamatan seperti sabuk pengaman, helm dan peralatan pelindung lainnya, pemandangan ini tetap membuat kebanyakan orang merasa cemas akan keselamatan para pekerja ini. Sambil juga mengagumi betapa pentingnya pekerjaan mereka untuk menjaga stabilitas jaringan listrik. Para pekerja perlu terus-menerus memeriksa dan memelihara baik jalur maupun tiang listrik. Setiap kelalaian kecil dapat berakibat fatal bahkan mengancam nyawa. Oleh karena itu, keselamatan selalu menjadi prioritas utama di bidang ini. Dalam industri tenaga listrik, cerita seorang insinyur listrik muda dari Sichuan, Tiongkok mendapatkan perhatian khusus. Zhang, 22 tahun telah menghabiskan 5 tahun bekerja pada jalur listrik tegangan tinggi setinggi lebih dari 200 meter di atas tanah. Selama waktu tersebut, ia hampir tidak pernah memiliki hari libur dan menghadapi berbagai tantangan. Ia pun menghadapi tantangan signifikan saat memulai karirnya. Awalnya bergerak melintasi kabel listrik yang lebarnya kurang dari 3 cm. Hal ini tampak hampir mustahil, namun setelah pelatihan ekstensif, Zhang secara bertahap beradaptasi dan menguasai pekerjaannya. Menyadari bahwa pekerjaan ini memberikan penghasilan yang baik. Meskipun memberikan gaji yang baik, industri tenaga listrik terus menghadapi kekurangan pekerja yang parah. Karena sifat pekerjaan yang berbahaya dan keras menyebabkan banyak karyawan berhenti setelah periode yang singkat. Menanggapi situasi ini, pada Januari tahun ini beberapa kota di wilayah barat daya Chongqing dan daerah lain di Tiongkok mulai menggunakan drone yang dilengkapi dengan penyembur api untuk membersihkan puing-puing dari jalur listrik inisiatif. Inovasi ini bertujuan untuk mengurangi resiko bagi para insinyur listrik dan meningkatkan efisiensi pemeliharaan. Sistem tenaga listrik memungkinkan mereka untuk tidak terlibat dalam aktivitas pendakian beresiko di ketinggian. Penemuan yang benar-benar luar biasa ini berkontribusi dalam memastikan keselamatan dan meningkatkan efisiensi kerja di industri tenaga listrik. Penelitian oleh Sarjana Wujing dari Universitas Beijing dan rekan-rekannya dari Institut Penelitian Tenaga Listrik Tiongkok dan Universitas Peking menunjukkan bahwa jaringan listrik tegangan ultra tinggi di negara mereka tampaknya mempengaruhi medan magnet bumi yang membentang dari barat daya Tiongkok hingga samudera India. Partikel terendam yang tercipta dari resonansi antara jaringan listrik terbesar di dunia dan ionosfer telah menyebabkan partikel bermuatan jatuh dari angkasa. Namun para peneliti percaya bahwa sebagian besar energi diserap oleh atmosfer dan tidak mungkin membahayakan kesehatan manusia. Menurut ilmuwan dengan perkembangan jalur listrik tegangan ultra tinggi di negara mereka, masalah ini perlu diawasi dengan cermat. Tercatat, Tiongkok menjadi negara satu-satunya di dunia dengan jalur listrik untuk arus dari 800 kV. Dan diatasnya proyek tegangan ultra tinggi pertama di Tiongkok adalah jalur transmisi sepanjang 650 km antara Provinsi Shangki dan Hubei yang dibangun pada 2009. Sejak itu, total panjang jalur ini, baik yang sudah beroperasi maupun yang hampir selesai, telah tumbuh hingga 48.000 km, lebih panjang dari keliling bumi. Menurut data resmi terbaru, beberapa jalur baru dapat menghasilkan arus searah hingga 1.100 kV dan telah meningkatkan beban energi sebesar 50% dibandingkan jalur 800 kV sebelumnya. Para ilmuwan Tiongkok melakukan banyak penelitian tentang potensi paparan radiasi sebelum jalur listrik tegangan ultra tinggi dibangun. Dan mereka menunjukkan bahwa dalam kebanyakan kasus, tingkat paparan jauh lebih rendah dari ambang batas keamanan. Terima kasih telah menonton!